Cincin Maut Jelit 31 Bagaikan penyu buta bertemu kura-kura Lidya boleh dibilang tak berani menghembuskan napas panjang, diam-diam dia melirik sekejap ke arah Leong Tian Im kemudian bisiknya, Oh tuanku, kau harus membantu kami Leong Tian Im melirik sekejap ke arah le laki bertopi aneh itu, kemudian bisiknya, siapakah dia dengan wajah pucat pias, sahut Lidya dengan suara gemetar, dia adalah adik misan tongkeh kami, Long Chu Hong. Long Chu Hong adalah seorang berandal di kota itu, dengan andalkan pengaruh Yew Toa Hiong Saban hari dia selalu malang melintang di jalan raya, begitu berjumpa dengan orang yang tak berkenan dia lantas main pukul, pada hakikatnya merupakan seorang berandal yang dibenci tapi ditakuti setiap orang. Leong Tian Im segera tertawa dingin, hee 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 hee, Leng Chu Hong kemari, Leng Chu Hong belum pernah bertemu dengan Leong Tian Im menyaksikan si anak muda itu memanggil namanya, ia segera tertawa terbahak-bahak dengan bangganya, sembari berlari mendekat dia berseru, He hee 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 hee, rupanya kau pun mengetahui tentang nama Leng Chu Hong, apakah kau dengar dari Mu I It Piao Koku? He hee hee hee, kepalan aku Long Chu Hong pernah menghajar Su He Chao Liong, naga sakti dari EMPAT SAMUDERA, kakiku pernah menendang Lam San Mong linearly, hari mau ganas dari Bukit Selatan, setiap jago dan orang gagah yang berkunjung kemari, mereka selalu mempersembahkan kartu namanya kepadaku, HMM, HMM, dari mana kau sobat, sesungguhnya orang ini tidak memiliki kemampuan apa-apa, namun selembar bibirnya betar-benar lihai dan tajamnya bukan kepalang, bertemu dengan siapa saja, ia selalu main gertak. Tak kata dia menyaksikan Leong Tian Im berada bersama-sama Lijia sekalian, dikiranya pemuda itu hanya setara kepandainya dengan orang-orang tersebut, maka dia sengaja main bentak untuk menunjukkan wibawanya. Di satu pihak dia main gertak, di lain pihak Lijia dan Ong Macu merasa panik sekali, diam-diam mereka berdua merasa amat gelalisah pikirnya hampir berbareng, oh oh, sawyaku, mau mengibul juga harus melihat orang, kau tak tahu diri sambil mengigau tak karuan, hati-hati kalau sampai terbentur batunya, dalam pada itu, Liyong Tian Im berseru, Long Chuhong, sudah berapa tahun kau berfoya-foya di sini HMM, sudah banyak tahun aku berada di tempat ini, berbicara soal tingkatan aku hanya kalah sejari, berbicara soal keturunan, aku pun berasal dari keluarga terpandang, bila kasih bocah keparat juga ingin hidup di sini, paling tidak kau harus belajar dengan aku Long Chuhong. Tanggung kau tak berakal merasa dirugikan, mendadak Liyong Tian Im mencengkeram baju Long Chuhong dan menyeretnya mendekat, kemudian serunya, kau harus merangkak di hadapanku, Long Chuhong nampak tertegun, dia tidak menyangka kalau pemuda sama sekali tak dikenal ini berani membuka mulut untuk memaki orang, dia seperti tertegun, kemudian sambil menuding ke arah Liyong Tian Im serunya, Ah 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 ah, kau ini manusia macam apa? Berani benar bersikap begitu kurang ajar terhadap To'aya, paras muka Liyong Tian Im menjadi dingin, mendadak selapis hawa pembunuhan yang menyeramkan menghiasi seluruh wajahnya, dengan sorot metu berkilat dia mengawasi wajah Long Chuhong lekat-lekat, kemudian sepatah demi sepatah serunya, Bila kau tidak mau merangkak seperti apa yang kuperintahkan, jangan salahkan jika aku tak akan bersikap sungkan-sungkan lagi terhadap dirimu, sejak terjun ke dunia persilatan, belum pernah Long Chuhong menjumpai peristiwa yang begitu menggidikan hati seperti hari ini, diam Diam ia merasa terkesiap muncul setitik perasaan takut di dalam hatinya tanpa terasa diam maju beberapa langkah sementara keangkuhan dan sikap sombongnya hilang lenyap entah kemana Mau apakah serunya kemudian dengan suara gemetar? Liyong Tian Im mencengkeram tubuhnya lalu mengangkatnya ke tengah udara, serunya Aku menghendaki selembar jiwanya, Leng Chuhong menjadi terperanjat dan ketakutan setengah mati, teriaknya keras-keras, lepas tangan, lepaskan aku, bila ada persoalan mari kita bicarakan secara baik-baik Tongkeh dari perkampungan keluarga Yau adalah kakak misanku, bila kau membunuhku maka piyaukoku akan mencarimu Sobat aku lihat kau pun bukan seorang jagoan pembunuh yang lihai, mengapa tidak kau lepaskan diriku untuk kali ini di hari-hari biasa dia hanya tahu menganiaya rakyat kecil yang jujur Bila bertemu dengan jagoan sesungguhnya, tentu saja mati kutunya sama sekali Kini dengan wajah murung dan khawatir dia berkauk-kauk di tengah udara, padahal kekatnya perbuatannya itu hanya akan memalukan orang-orang perkampungan keluarga Yau saja Leong Tian Im segera menurunkan kembali tubuh Long Chu Hang di atas tanah, kemudian ujarnya, sekarang, bawa aku menjumpai kakak misanmu HMM tampaknya kau selalu menganiaya orang baik di hari-hari biasa dan tak pernah melakukan suatu pekerjaan baik pun Sekarang ku perintahkan kepadamu untuk setiap satu langkah berlutut satu kali, kau harus berlutut sampai di hadapan Piao Komu, tapi, seru Long Chu Hang gemetar Tak usah banyak bicara tukas Leong Tian Im sambil membentak, hati-hati kalau aku sampai membacok mampus dirimu Menyusul ayunan tangannya, segulung angin pukulan yang sangat kuat segera berhembus lewat dan menghajar di atas sebuah batu cadas besar di tepi jalan Belam diiringi suara ledakan keras, batu tersebut terhajar hancur sehingga menjadi berkeping-keping dan munkrat keempat penjuru Tong Chu Hang menjadi amat terperanjat, dia sama sekali tidak menyangka kalau musuhnya memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna tanpa terasa pikirnya di hati Aduh mak, aku benar-benar telah berjumpa dengan jagoan lihai saking takutnya seluruh tubuh terasa menjadi lemas, dia jatuh berlutut ke atas tanah dan berteriak keras Oh hatian kau jangan membacokku, hamba akan segera berlutut, pada saat ini dia hanya tahu mempertahankan selembar jiwanya, dalam keadaan demikian tentu saja dia tak ambil peduli terhadap gaya dan gerak geriknya di masa lalu Betul juga, setiap selangkah berjalan di alantas menjatuhkan diri berlutut sekali Oleh karena orang ini banyak menyalahi orang di hari-hari biasa dan lagi dibenci banyak orang Maka tatkala para penduduk kampung menyaksikan keadaan dari Long Chu Hang tersebut hampir semuanya lantas berhenti sambil maju menonton Diam-diam mereka kegelian, tak seorang manusia pun yang kasihan terhadap orang ini Walaupun perkampungan keluarga YAU hanya sebuah kota kecil namun jalan raya di situ amat banyak Toko pun tersebar di mana-mana, apalagi waktu itu tepat di saat orang berbelanja, orang yang berlalu ladang banyak sekali Banyak di antara mereka yang datang untuk menyaksikan keadaan Long Chu Hang yang mengenaskan itu Sementara itu Long Chu Hang yang mesti berlutut sekali tiap maju selangkah, kini tulang lututnya sudah terasa sakit dan linu hingga merasuk ke dalam tulang Darah membasahi tubuhnya sedang mulutnya merintih kesakitan namun dia tak berani berhenti, terpaksa selangkah demi selangkah maju terus menuju ke pusat kota Akhirnya sampai juga mereka di depan sebuah gedung besar, di depan gedung tumbuh sebatang pohon kui, empat penjuru tampak ada enam tujuh belas ekor kuda tertambat di situ Empat orang lelaki berpedang menjaga di pintu gerbang Tatkala keempat lelaki itu menyaksikan keadaan Long Chu Hang yang mengenaskan di mana setiap kali maju selangkah lantas berlutut sekali Mereka kelihatan tertegun lalu memandang ke arah Leong Tian Im dengan pandangan tercengang Dengan penuh penderitaan Long Chu Hang segera berseru, cepat laporkan kepada To Aya, hari ini kita orang-orang perkampungan keluarga Yau telah bertemu dengan Keempat orang lelaki tersebut nampaknya sudah merasakan keadaan yang tak beres, seorang di antaranya segera iari masuk ke dalam untuk memberi laporan Leong Tian Im dengan pandangan sedingin es tetap duduk-duduk di atas kudanya sambil mengawasi kawanan gentong nasi tersebut Pelan-pelan dia mendongakan kepalanya memandang awan di langit, terhadap kejadian ik sedang berlangsung di hadapannya dia bersikap seolah-olah tidak merasa Sementara berbagai ingatan berkecamuk di dalam benaknya, dia sedang berusaha untuk mencari akal bagaimana caranya menghadapi keadaan seperti hari ini Dia tahu besar kemungkinannya Yau Toa Hiong mempunyai hubungan khusus dengan pihak Jit Guat San, itu berarti dia bukan seorang manusia sembarangan Dan paling tidak dia harus membuat persiapan seperlunya Tatkala sorot matanya melirik sekejap ke arah Long Chuhang yang sedang berlutut di atas tanah Tanpa terasa terpancar juga sikap memandang hinanya terhadap manusia rendah tersebut Biasanya manusia semacam ini akan membanggakan diri, mengunggulkan diri, bahkan menyombongkan diri di hadapan orang banyak Tapi setelah penderitaan dan kesulitan berdatangan dia pun menampilkan sikap patut dikasihani yang mengenaskan Beginilah keadaan yang sesungguhnya dari Long Chuhang, penampilan semacam itu tampaknya tidak mirip dengan penampilan dari seorang manusia Dari balik gedung bergema suara langkah kaki manusia yang berat, tak selang berapa saat kemudian muncul 4-5 orang lelaki berbaju hijau dari balik gedung tersebut Orang-orang itu berjalan keluar mengiringi seorang lelaki gemuk yang berwajah merah bercahaya Bagaikan bertemu dengan bintang penolongnya, segera Long Chuhang merangkak maju beberapa langkah sembari berseru Tio ya, aku Long Chuh betul-betul sudah dipencundangi orang lelaki gemuk berwajah merah itu mengernyitkan alis matanya sambil menunjukkan wajah memandang hina Dia hanya mengiakan pelan lalu mengalihkan sorot matanya yang setajam sebelum itu ke atas tubuh Niong Tian Im Setelah memperhatikannya sekejap, dia pun menegur Saudara, siapa namamu dari sikap tenang, dingin dan mantap dari si lelaki gemuk si Tio tersebut, terutama ketenangannya menghadapi situasi yang terbentang di depan mata Liong Tian Im segera sadar bahwa ia telah berjumpa dengan seorang musuh tangguh Sahutnya kemudian sambil tertawa dingin aku si Liong, Tio ya nama besarmu adalah, lelaki gemuk itu tercekat, wajahnya yang memerah kelihatan sedikit mengejang keras Jelas dia sudah mengetahui siapa lawannya sekarang, terutama sekali huruf Liong tersebut melambangkan apa Hanya dia seorang yang mengerti Sekulum senyuman paksa segera tersungging di ujung bibirnya, dia berkata, tak kusangka Liong ya yang muncul di sini, aku Tio Hok Toan minta maaf bila kurang hormat Liong Tian Im sendiri pun merasakan dadanya seakan-akan dihantam oleh martil yang sangat berat, diam-diam hatinya amat terkesiap, mimpi pun dia tak menyangka kalau lelaki gemuk berwajah merah itu tak lain adalah jago lihai dari partai liulmp yang disebut orang sebagai pet luang sin kiam, pedang sakti pet wang, Tio Hok Toan Konon dengan kepandaian pedangnya yang lihai, dia pernah membunuh mampu sepuluh orang jagoan yang tangguh dan mengobrak abrik bukit Tian San, dia terhitung seorang jago pedang termashir di masa lampau Dengan wajah serius Liong Tian Im segera berkata, selamat berjumpa, selamat berjumpa, rupanya pet wang sin kiam, dengan pandangan dingin pet wang sin kiam Tio Hok Toan melirik sekejap ke arah long cuhang serta lija sekalian Kemudian setelah memperlihatkan suatu perubahan minik muka yaak aneh dia menjura seraya berkata, liong, ya, terima kasih banyak ku ucapkan karena kau bersedia memberi pelajaran kepada kawanan cecunguk tersebut Sekarang harapka sudi memandang di wajah Xiao Teh dengan melepaskan mereka semua, sekalipun dia mengutarakan kata-kata yang penuh rasa sungkan, padahal dibalik kesungkanan tersebut terselip nada permusuhan yang penuh dengan amarah Liong Tian Im bukan orang bodoh, sudah barang tentu dia dapat mendengar nada tersebut, diam-diam pikirnya, lihai amat orang ini namun dengan wajah sama sekali tak berubah Segera dia menyahut, terserah pada keputusan saudara Tio, dengan wajah sedingin es Tio Hok Toan berkata lagi kepada long cuhang Liong Yat telah melepaskan kalian semua, mengapa kalian tidak segeranya dari sini di saat long cuhang sekalian melarikan diri terbirit-birit ke dalam gedung Pat Wong Sin Kiam Tio Hok Toan telah berkata lagi kepada Liong Tian Im sambil tertawa Saudara Liong silahkan duduk di dalam Yau Sian Seng telah meminta kepada Siaw Teh untuk mewakilinya, HMM sungguh besar amat lagak Yau Tong Keh, Liong Tian Im mendengus berat-berat Di atas wajah Pat Wong Sin Kiam Tio Hok Toan segera tersungging kembali sekulum senyuman yang dingin dan kaku Dia berlagak seolah-olah tidak mendengar perkataan tersebut Sambil membalikan badan dan menuju ke ruang gedung Kembali katanya, aku akan membawa saudara Liong menuju ke dalam Liong Tian Im memandang sekejap jago lihai yang bertubuh tegak itu Mendadak timbul perasaan tercekat di hatinya Dia tertawa hambar, kemudian mengikuti Tio Hok Toan menuju ke dalam Sesudah melewati sebuah serambi panjang, di depan sana muncul sebuah kebun bunga yang sangat besar Ketika angin berhembus lewat rendus bau harum yang semerbak Liong Tian Im hanya merasakan pikirannya menjadi jernih Dia menghembuskan napas panjang-panjang Sebuah jalan kecil beralaskan batu kecil terbentang menuju ke belakang sebuah gunung-gunungan Sebuah bangunan berleteng dibangun di sisi gunung-gunungan tersebut Di depan bangunan loteng itu, terpasang pula sebuah papan nama yang bertuliskan tiga huruf besar dari emas Enghlom HWM mendadak dari balik gunung-gunungan itu melompat keluar seorang bocah perempuan berbaju hijau yang membawa sebilah pedang terhunus Dengan cepat gadis cilik itu menghadang jalan pergi Liong Tian Im Siau Hong, mau apa kau Taiho Toan segera menegur dengan suara lembut Dengan sepasang matanya yang bulat besar gadis cilik berkuncir Dua ini menatap wajah Liong Tian Im lekat-lekat sembari mencibir sahutnya Empek Tio, bukan orang ini adalah manusia yang telah menganiaya orang-orang keluarga Yau kita hui, anak kecil jangan sembarangan berbicara Ayo cepat menyingkir bentak Tio Hong, Toan cepat Gadis cilik itu kembali cemberut, katanya Tidak, aku harus melihat dulu manusia macam apakah yang berani menghina orang-orang kita Empek Tio, kau jangan turut campur Aku Yau Siau Hong harus memberi pelajaran lebih dulu kepadanya Gacis cilik ini hanya berusia 8-9 tahunan namun caranya berbicara seperti orang persilatan saja Meski kekanak-kanakan namun adanya mantap dan berat Pat Wong Sin Kiam Tio Hong, Toan segera tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, kau si bocah yang kelewat tak tahu diri Namun dia sama sekali tidak berniat untuk menghalangi niat gadis cilik itu Meski Yau Siau Hong polos dan lincah, namun ia cukup tenang dan tak takut urusan Walaupun usianya masih sangat muda, sembari menggetarkan pedangnya dia berseru Hei beranikah kau bertarung melawan diriku Leong Tian Im tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, adik kecil, aku tak akan bertarung melawanmu Hai, kau jangan menganggap aku masih kecil Sesungguhnya kepandayan yang kumiliki tidak sedikit Bila kau tak berani bertarung melawanku silahkan angkat kaki dan enyah dari sini Sekarang juga, kami orang-orang dari perkampungan keluarga Yau tidak senang menyambut kedatanganmu Ucapan ini tidak bisa ditanggapi dengan begitu saja Sudah jelas bocah perempuan ini berniat untuk memperolok-olok Leong Tian Im Dengan pandangan tak senang Leong Tian Im melirik sekejap ke arah Tio Hok Toan kemudian tegurnya Saudara Tio, aku lihat lebih baik kah sendiri saja Tio Hok Toan tak berani saling bertatapan muka dengan pihak lawan Buru-buru dia melengos ke arah lain Seakan-akan dia memang sengaja hendak membuat malu Leong Tian Im Silahkan saudara Leong memberi pelajaran kepada bocah ini Leong Tian Im agak tertegun Saudara Tio serunya dengan cepat Apakah perbuatan semacam ini tidak kelewat batas? Ye Ausiao Hang segera menggetarkan pedangnya Sembari melancarkan bacokan Dia membentaknya ring Siapa bilang kelewat batas atau tidak kelewat batas? Kau telah menghina dan mempermainkan orangku Apakah sekarang kami pun tak boleh memperolok-olok dirimu Cahaya pedangnya bergetar di udara dan membias kemana-mana Nampaknya dia berniat untuk turun tangan Leong Tian Im sama sekali tidak menyangka Kalau kepandaian silat yang dimiliki bocah itu sudah mencapai tingkat yang tinggi Dalam kejutnya cepat-cepat tubuhnya mengagus ke samping Lalu serunya dengan suara lantang Adik kecil, lebih baik kau bermain di dalam sana Hati-hati kalau sedang memegang pedang Pada saat ini dia berusaha keras untuk menekan hawa amarahnya di dalam dada Dengan gerakan yang aneh Tahu-tahu ia telah berhasil mencengkeram pedang di tangan Ye Ausiao Hang tersebut Kemudian ujarnya lagi Adik cilik Kepandaianmu cukup lain kali Mesti banyak berlatih lagi Paras muka Ye Ausiao Hang berubah hebat Paras mukanya segera menjadi pucat pias Dia sama sekali tidak menyangka Kalau ayunan tangan yang begitu ringan telah berhasil mencengkeram tangannya Saking malunya dia membalikan badan Dan segera kabur meninggalkan tempat itu Sekejap metu kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kebun sana Heheh, dari balik gedung berloteng itu berkumandang suara jengekan dingin Benar-benar suatu kepandaian yang sangat lihai saudara Tio Tamu agung telah datang Mengapa kau tidak segera mempersilahkannya masuk Suara tertawa rendah yang berat itu Segera diikuti suara pekikan panjangnya yang amat nyaring Begitu kerasnya suata tersebut Membuat pendengaran Leong Tian Im menjadi mendengung keras Diam-diam ia terkejut atas kesempurnaan tenaga Dalam lawannya penilaian dan pandangannya terhadap Yeh Auto Ahiong pun segera ikut berubah Sambil tertawa hambar Pat Wong Sin Kiam Tiu Hock Toan berkata lagi Saudara Leong, silahkan duduk di dalam Leong Tian Im tertawa dingin Bersama Pat Wong Sin Kiam Tiu Hock Toan Mereka berjalan menuju ke dalam bangunan loteng tersebut Lamat-lamat setitik bunga api muncul dari ruangan Di bawah cahaya api tersebut Tampak seorang lelaki setengah umur yang mengenakan jubah berwarna biru Berdiri angker di situ Begitu menyaksikan Leong Tian Im melangkah masuk ke dalam ruangan Buru-buru dia maju ke depan sambil berseru Saudara Leong, silahkan masuk Siaw Te Yeh Auto Ahiong minta maaf Bila tak dapat menyambut kedatanganmu dari depan Aha, mana-mana Yeh Auto Ahiong terlampau merendah Sahut Leong Tian Im hambar Yeh Auto Ahiong bisa menjadi pemimpin dunia persilatan di wilayah tersebut Boleh dibilang keberhasilannya itu dicapai bukan secara gampang Bukan saja tergantung pada kemampuannya Selain itu dia memiliki pula sepasang metu yang tajam Barang siapa pernah munculkan diri sekejap saja di hadapannya Maka ia sudah dapat menilai orang itu sampai 8-9 bagian Kini, begitu ia bersuamuka dengan Leong Tian Im Sadarlah dia kalau sudah bertemu dengan musuh tangguh Meski tidak sampai diutarakan keluar Namun dalam hati kecilnya sudah mempunyai perhitungan Sambil tertawa terbahak-bahak dia lantas berseru Haah, haah, saudara Leong Terus terang saja keadaanku ibarat Mendengar suara orang menuruni tangga Namun tak nampak orangnya nongol Beberapa kali aku ingin terjun ke dunia persilatan untuk berjumpa dengan dirimu Apa mau dibilang tidak mempunyai kesempatan tersebut? Kali ini Heeh, 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 ternyata kau telah berkunjung sendiri kemari Haah, boleh dibilang kedatanganmu ini amat memenuhi seleraku Oh, perkampungan keluarga Yeeh Merupakan seorang pemimpin suatu wilayah Aku bisa berkesempatan untuk bertemu dengan dirimu Hal ini boleh dibilang merupakan rejekiku Cuma kali ini Sewaktu Siow telewat di sini Terus terang saja Aku ada beberapa patah Kata kritikan Hendak ku sampaikan kepadamu Harap kau jangan marah Ye A U To A Hiong nampak tertegun, kemudian serunya, silahkan kau utarakan, Si A U Te akan mendengarkannya dengan penuh perhatian mencorong sinar tajam dari balik metal Yong Tian Im, sepatah kata demi sepatah kata serunya. Kau harus mampus, paras muka Ye A U To A Hiong mengejang keras. Senyuman yang semula menghiasi wajahnya kini lenyap tak berbekas, sudah jelas ucapan tersebut menempati posisi yang amat hebat di dalam hatinya, tampaknya dia seperti tak pernah menduga bila Yong Tian Im bakal mengucapkan kata-kata yang begitu menusuk pendengaran. Sesudah tertegun beberapa saat, mendadak ia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak suara tertawanya begitu keras dan memekikan telinga, bahkan dibalik gelap tertawa mana tarselip suara raungan marah yang membara, seolah-olah binatang liar yang menderita luka parah saja. Kemudian setelah berhenti tertawa dia berkata, Bagus-bagus sekali, perkataanmu itu memang amat tak sedap didengar, saudara Liong mari kita meneguk secawan lebih dulu kemudian Xiao Te baru ingin bertanya kepada saudara, Mengapa aku harus mampus, paling tidak kau harus memberi keterangan yang sejelas-jelasnya agar Xiao Te pun bisa mati dengan jelas pula, tentu saja kata Liong Tian Im sambil tertawa dingin, sampai waktunya aku berharap kau jangan menjadi marah, Ye Auto Ahiong segera bertepuk tangan satu kali sembari berseru, hidangkan arak baik dari belakang ruangan terdengar seseorang menyahut, kemudian pelan-pelan muncul dua orang dayang berbaju merah dengan gerak-gerik yang lues dan cekatan mereka menghidangkan arak ke atas meja, kemudian diam-diam mengundurkan diri dari tempat tersebut. Ye Auto Ahiong segera mempersilahkan tamunya masuk, bersama Liong Tian Im mereka duduk berjajar, ia memenuhi cawan dengan arak, dan sambil mengangkat cawannya sambil tertawa keras, serunya, saudara Liong inilah arak perjumpaan kita akan pai orang ini benar-benar bersikap supah begitu selesai berkata dia segera meneguk habis araknya lebih dulu. Liong Tian Im segera meneguk habis pula isi cawannya. Dengan cepat Tio Hok Toan memenuhi kembali cawan mereka, dan ketiga orang itu pun menghabiskan lagi isi cawannya, keadaan tersebut bagaikan teman lama yang sudah lama tak bersua, kini telah berkumpul kembali, sedikit pun tidak mirip dengan musuh tangguh yang saling berhadapan muka. Padahal dalam hati kecil masing-masing mempunyai perhitungannya sendiri-sendiri. Sikap Ye Auto Ahiong pada malam ini sedikit agak luar biasa, tanpa maksud tujuan tertentu dia meneguk araknya berulang kali. Setelah terpengaruh arak tujuh-delapan bagian dan merasa sedikit kurang beres, dia baru membuang cawannya ke tanah hingga hancur berantakan, serunya terkekeh-kekeh sebari menepuk bahu Liong Tian Im. Saudara Liong, coba kau terangkan apa sebabnya si Yau Teh harus mati. Cuma kau harus berhati-hati kalau berbicara, sebab walaupun aku Ye Auto Ahiong adalah seorang manusia, namun kadangkala bisa melakukan perbuatan yang tidak mirip perbuatan manusia, mengapa? Ye Auto Ahiong, memangnya kau anggap dirimu sebagai seorang manusia seru Liong Tian Im dingin. Ye Auto Ahiong tertegun, kemudian serunya sambil tertawa seram. Lebih baik jangan gusar lebih dulu, kau masih belum memberitahukan kepadaku apa sebabnya aku pantas untuk mati sambil tertawa dingin. Liong Tian Im berseru, kau mendapat perintah siapa untuk menyusahkan diriku? Ye Auto Ahiong termenung sambil berpikir sebentar, kemudian sahutnya cepat. Dari Kiong Gownio Saudara Liong, kau tak usah keheranan mengapa aku Ye Auto Ahiong bisa menuruti perintahnya, terus terang saja anggota kaum iblis tersebar di seantro jagad. Lagi pula antara aku orang di Ye Auto dengan Kiong Gownio juga mempunyai persetujuan kerjasama dalam menghadapi serbuan musuh luar, oleh karena Saudara Liong telah menyalahinya nyonya tau ke kami. Hal ini sama artinya dengan kau telah menyalahi Ye Auto Ahiong, Liong Tian Im mendengus dingin. HMM itulah sebabnya sudah ku katakan tadi, kau harus mampus karena kau bersedia melaksanakan perintah, he eh, he eh, he eh, Ye Auto Ahiong tertawa seram. Saudara Liong, aku tak bisa tidak harus mengagumi akan keberanianmu, aku pun mau tak mau harus menghormati kesetiaan kawanmu, tapi sayang walaupun kau memiliki kepandayan silat yang lebih orang lain, toh mustahil bisa memusuhi semua orang yang berada di kolong langit, bagaimanapun juga kau toh bakal mati juga di ujung senjata orang lain, mengerti? Musuh banyak kepandayan jauh lebih hampun daripada dirimu, hanya saja mereka belum berhasil menemukan dirimu, Liong Tian Im tertawa hambar. Itu mah urusan di kemudian hari, Ye Auto Ahiong kau bukan seorang yang pintar, bila kau mengerti akan kenyataan maka kau tak akan mempersiapkan situasi seperti hari ini, Baik Ye Auto Ahiong maupun Pat Wong Sin Kiam Tiohok Toan sama-sama dibikin tertegun, mereka tak bisa menduga apa maksud dibalik perkataan dari Liong Tian Im itu. Pat Wong Sin Kiam Tiohok Toan segera melompat bangun, kemudian serunya, arak telah habis diminum, rasanya kinilah saatnya bagi kita untuk membicarakan persoalan kita, Ah ah ah, buat apa kau mesti terburu-buru seru Ye Auto Ahiong sembelari menggeleng, kalau toh sobat kental sudah datang, itu tak boleh membiarkan mereka kecewa. Saudara Tioh bila arak bertemu sobat karib, seribu cawam pun terasa kurang, kau harus menghormati saudara Liong dengan arak lebih dulu, pada saat itulah, seorang lelaki kekar muncul dari ruangan kemudian berseru. Majikan Cheong Ting mohon bertemu, mencorong sinar tajam dari balik matu Ye Auto Ahiong yang berapi-api, alis matanya yang tebal berkernyit, lalu sambil tertawa terbahak-bahak serunya, cepat benar berita mereka, suruh dia masuk ke dalam, Tak selang berapa saat kemudian tampak seorang kakek kurus yang menggembol pedang berjalan masuk ke dalam ruangan, sinar matanya tajam bagaikan kilat, langkah kakinya tegap dan mantap, wajahnya sedingin salju, ia memandang sekejap ke atas wajah Liong Tian Im dengan hambar kemudian katanya dingin. Saudara Ye Auto Ahuang tertawa terkekeh-kekeh. He eh, he eh eh, sebenarnya aku bermaksud untuk pergi mengundang tak disangka saudara Chi yang telah datang duluan. Ha ah ah, ha ah, saudara Chi yang tentunya Kiong Gou Nyo Nyo telah meninggalkan sesuatu pesan bukan, aku mendapat perintah dari Kiong Gou Nyo untuk berbincang-bincang dengan Liong Tian Im, sahut Chiang Peng. Liong Tian Im mendengar ucapan mana segera berseru ketus, oh, rupanya Chiang Sian Seng datang untuk mencariku. Kita adalah manusia yang suka berterus terang bila ingin memberi pelajaran, aku Liong Tian Im tak berakal membuatmu menjadi kecewa. He eh, he eh, Chi yang peng tertawa seram saudara Liong benar-benar pandai berbicara, Kali ini aku Chi yang peng jauh-jauh datang kemari adalah mendapat perintah untuk memenggal batok kepalamu saudara Liong, kau tak akan membuat siauteh merasa kecewa. Bukan Liong Tian Im tidak menyangka kalau Chi yang pemberani bicara begitu tekebur, darah panas di dalam dadanya kontan saja berkobar keras, ia merasa amarahnya meluap sampai di ujung rambut sembari menarik muka dan tertawa seram. Serunya, saudara Chi yang, asal kau mempunyai kepandayan, setiap saat batok kepalaku ini akan ku persembahkan kepadamu. Hanya masalahnya sekarang mampukah saudara Chi yang untuk melaksanakannya, Chi yang pengsegera menggerakkan sepasang tangannya dengan cepat. Kering di antara kilatan cahaya tajam yang menyilaukan mata, tahu-tahu pedangnya sudah diloloskan keluar, Ketika senjata tersebut digetarkan, maka terdengarlah suara dengungan yang memekikan telinga. Dengan wajah sedingin es, serunya kemudian, kalau begitu mari kita buktikan dengan kekerasan, Liong Tian Im mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah Kiong Gronio melanggar perkataan sendiri, ia berjanji akan mengurung diri selama setahun di bukit Jitguatsanya tanpa menginjakan kakinya kembali dalam dunia persilatan, siapa tahu manusia yang menganggap dirinya sebagai pentolan kaum sesat itu hanya dapatnya mengingkari janji, Huuh, ngaco belo, teriak Chiang Pang sambil melotot, walaupun Kiong Gronio berjanji tak akan meninggalkan Jitguatsan dalam setahun mendatang, namun dia tak pernah mengatakan kalau dia tak akan mencampuri dunia persilatan, asal dia tidak menampilkan diri di dalam dunia persilatan hal ini tak bisa-bisa dianggap sebagai suatu tindakan mengingkari janji, Leong Tian Im mendengus dingin, dia melirak sekejap ke arah Chiang Pang dan berkata ketus Boleh aku tahu, apa kedudukan Chiang Sian Seng dalam bukit Jitguatsan Chiang Pang tertegun? Aku hanya seorang pembantu Kiong Gou Chiu, tentu saja tak dapat dibandingkan sejajar dengan Kiong Gronio, kali ini aku mendapat perintahnya, enyah kau dari sini bentak Leong Tian Im sembari menarik muka Di el tempat ini tiada hak bagimu untuk berbicara bentakan gusar dari Leong Tian Im tersebut segera disambut oleh Chiang Pang dengan tertegun, sekalipun dia bukan jago kenamaan dalam dunia persilatan, toh selama ini belum pernah ada orang menghardik dirinya seperti hari ini Oleh sebab itu paras mukanya segera berubah hebat, hawa napsu membunuh segera menghiasi wajahnya, dengan penuh hamarah dia membentak keras-keras, apa maksudmu? Orang Si Leong, tunjukkan Cheng Limu dengan pandangan menghina Leong Tian Im mendongakan kepalanya memandang langit-langit rumah, sikapnya yang angkuh dan ketus sungguh membuat orang merasa tak tahan Pelan-pelan dia berkata, Kuan Lok Kahi dan Kuan Heng sendiri pun tak berani bersikap begini kurang ajar bila bertemu denganku, kau dengan kedudukan seorang pembantu berani menantangku berduel? HMM berbicara soal tingkat kedudukan kau hanya termasuk tingkatan kacung, buat apa mesti tetap tinggal di sini untuk membuat malu, saat ini Chiang Peng benar-benar tak sanggup menahan diri lagi, dengan marah ia membentak, lalu sambil mengayunkan pedangnya membentuk cahaya kilat, ia menerjang ke depan sembari melancarkan bacokan kilat Leong Tian Im segera melayang pula ke depan, lalu serunya sambil tertawa dingin Tampaknya kau pingin modar kentut busuk balas Chiang Peng sembari menggetarkan pedangnya, kau sendiri yang pingin modar, segulung hawa dingin yang tebal segera menyelimuti seluruh wajah Leong Tian Im Menyusul kemudian sepasang matanya memancarkan sinar dingin yang menggidikan hati, ditatapnya Chiang Peng dalam-dalam membuat orang tersebut menjadi bergidik dan bercat pias wajahnya karena ketakutan Pelan-pelan Leong Tian Im mengangkat tangan kanannya ke atas lalu berkata dingin, Chiang Peng, nasibmu tergantung pada pukulanku ini, aku tidak percaya seru Chiang Peng dengan sekujur badan gemetar keras, orang Chi Leong, mari kita beradu jiwa Dikala seseorang mengetahui kalau dirinya sudah tak mungkin lolos dari kematian, biasanya ada akan merubah perasaan takutnya menjadi suatu keberanian dengan harapan bisa melakukan serangan terakhir yang merupakan penentuan Keadaan Chiang Peng sekarang tak lain adalah keadaan macam begitu, sambil mementak gusar, cahaya pedangnya bergetar menciptakan berlapis-lapis bayangan hancur yang langsung menyergap ketubuh Leong Tian Im Dengan cekatan Leong Tian Im mengigus ke samping lalu meluncur pergi dengan kecepatan bagaikan segulung hembusan angin, kemudian sembari mendengus dingin, telapak tangan kanannya secepat kilat melepaskan sebuah cengkeraman ke arah bayangan hitam tersebut Angin serangan yang dasyat dan menderu-deru langsung menembusi dada Chiang Peng, lima jari tangan anak muda tersebut menancap telak di atas dada lawan, kemudian darah segar pun memancar keluar bagaikan pancuran Chiang Peng melototi wajah Leong Tian Im sambil memperdengarkan teriakan keras yang memekikan telinga, pedang yang berada di tangan kanannya segera terjatuh ke tanah, kemudian dari tenggorokannya berkumandang suaru yang aneh sekali Kau, kau sungguh kejam serunya gemetar Pelan-pelan Leong Tian Im mengendorkan cengkeramannya atas tubuh Chiang Peng, kemudian berkata dingin, apa yang masih tersisa dalam pandanganmu ini? Chiang Peng, aku toh sudah memperingati dirimu, janganlah mengusik aku, tetapi kau tak percaya sekarang inilah kenyataannya seseorang yang bertanggung jawab penuh untuk menegakkan keadilan dan kebenaran Selamanya tak akan hidup bersama dengan kaum susat, siapa suruh kau menjadi pentolan golongan hitam? Saudara Chiang, bagaimana keadaanmu? Yeau Toa Hiong segera berseru dengan wajah berubah Chiang Peng tertawa getir Aku sudah tak sanggup untuk mempertahankan diri lagi, saudara Yeau, harapkah sampaikan itu kepada San Chu Hu Jin? Katakan kalau aku Chiang Peng tak sanggup menahan penganiayaan manusia laknat tersebut Ingat, sehari bocah keparat ini hidup di dunia ini, kita semua jangan harap bisa hidup terus Saudara Yeau, kan harus berusaha untuk melenyapkan bibit bencana ini Kenyataan yang terbentang di depan matu ini segera menghilangkan pengaruh arak pada diri Yeau Toa Hiong Paras mukanya segera mengejang keras, hawa amarah yang membarap pun segera menyelimuti seluruh wajahnya Liyong, kau sangat keji serunya gemas Kekejianku hanya terhadap manusia-manusia rendah kaum hitam, kata Liyong Tian Im Hambar Saudara Yeau, bilakah segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar Aku Liyong Tian Im pasti akan menganggap dirimu sebagai sahabat orang si Liyong Kau tak usah membicarakan soal semacam itu dengan diriku Apa yang kupikirkan sekarang hanya ingin membunuhmu Dengan membunuhmu saja semua perasaan benci dan dendam dalam hatiku baru dapat terlampiaskan Saudara Yeau kata Liyong Tian Im sedih, berhargakah bagimu untuk berbuat demikian? Di saat aku masuk kemari tadi, ku jumpai putri kesayanganmu Dia memang seorang gadis yang baik, polos dan lincah Apakah kau tidak memikirkan dirinya? Apakah kau menghendaki dia berkembang dalam situasi seperti ini? Kita semua adalah manusia, manusia yang berperasaan Tentunya kau tak akan mengesampingkan putrimu bukan? Aku percaya tiada orang tua di dunia ini yang tidak mengharapkan anaknya berhasil Sekujur tubuh Yeau Toa Hion gemetar keras Sepasang matanya berkaca-kaca Sayang kesemuanya itu hanya berlangsung sekejap mata Diam-diam ia menggigit bibirnya kencang-kencang Kemudian serunya dengan suara keras Tutup mulut, tiada orang yang bersedia mendengarkan kuliahmu itu Sudahlah, tak usah berkeras kepala seru liong Tian Im Sambil menggeleng, aku tahu liang simu sudah mendapat teguran Saudara Yeau kau masih mempunyai sifat yang baik Tapi mengapa harus bersikeras untuk bercokol dalam lingkungan yang gelap keriling Terdengar suara gemerincingannya pedang bergema di tangan Tio Hok Toan Sambil mengangkat pedangnya yang diangkat di depan dada Ia maju dan langkah ke depan Lalu serunya Kau berbicara terlalu banyak Saudara leong lebih baik kita selesaikan persoalan ini di ujung senjata saja Leong Tian Im tidak menyangka kalau Pat Wong Sin Kiam Tio Hok Toan Bakal mencabut pedangnya dan menghalangi dia di saat seperti itu Dia melirik sekejap ke arah Tio Hok Toan Kemudian sambil mendengus dingin katanya Saudara Tio apakah kah ingin bertarung melawan diriku kita berdiri dalam pihak yang berbeda Sekalipun berasal dari sudut yang berbeda pula Namun bagi kita orang-orang golongan hitam dan putih rasanya tiada care yang lebih bagus untuk menentukan siapa menang siapa kalah selain diputuskan iawat pertarungan Saudara leong apakah kau tidak mengijankan si auto untuk mencobanya saudara Tio Tidakkah kau rasakan hal tersebut sebuah tindakan menyerempet bahaya Tegur leong Tian Im dingin Tio Hok Toan segera tertawa dingin Adakalanya nyerempet bahaya merupakan permulaan dari suatu keberhasilan Asal tugas lohu dapat tercapai sekalipun harus menyerempet bahaya juga bukan masalah Saudara leong kau anggap betul tidak ketika dilihat jago pedang kenamaan ini berkeras kepala untuk melaksanakan keinginannya Sadarlah leong Tian Im bahwa satu pertarungan tak bisa dihindari lagi Terpaksa dia mencabut keluar senjata patung kimosin jinnya lalu sambil digetarkan keras katanya Baiklah Saudara Tio aku akan mengiringi untuk bermain sebanyak beberapa jurus Dia cukup mengetahui akan kepandaian silat dari musuhnya Dan dia pun tahu kalau dia adalah seorang jago pedang lihai yang belum pernah dijumpai sebelumnya Oleh sebab itu dia harus meloloskan senjatanya untuk beradu kepandaian dengan Tio Hok Toan Sambil menggenggam senjata di tangan Tio Hok Toan menggetarkan senjatanya pelan Beberapa bunga pedang segera terpancar kemana-mana Setelah menghembuskan napas panjang Wajahnya berubah menjadi dingin bagaikan es ujarnya ketus Kita bukan lagi mencoba kepandaian Melainkan untuk beradu jiwa Saudara leong selama pertarungan berlangsung tiada batasan bagi kita untuk menggunakan kepandaian apapun Aku pun berharap kau tak usah berbelas kasihan pula Siaw Te paling benci dengan orang yang berpura-pura sok baik hati Paras muka leong tian im berubah hebat Saudara Tio, kau boleh melancarkan serangan dengan sekehendak hatimu Akanku sambut semua ancamanmu itu Tio Hok Toan bisa dianggap orang sebagai pet wong sin kiam Sudah barang tentu kepandaian dalam permainan pedangnya cukup ampuh Mendadak ia menggetarkan pedangnya Kemudian sambil membentak keras lapis cahaya pedang segera menyelimuti seluruh angkasa Leong Tian Im sangat terperanjat Dia tidak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki lawan begitu sempurna Sekalipun hanya satu gebrakan saja Namun sudah dapat diketahui sampai di manakah taraf tenaga dalam yang dimilikinya Satu ingatan segera berkelebat lewat dalam benaknya Pikirnya kemudian, pet wong sin kiam memang betul-betul bukan manusia sembarangan Cukup ditinjau dari kepandaian ilmu pedang yang dimilikinya Sudah dapat diketahui sampai di manakah taraf ilmu pedang yang dia miliki Aku harus menghadapinya dengan berhati-hati Bagaikan sukna gentayangan tubuhnya berkelebat lewat dan menerobos keluar melalui tengah sambaran pedang lawan Menyusul kemudian senjata patung kimosin jinnya diayunkan keluar Tampak selapis cahaya keemas-emasan memancar kemana-mana Begitu menyilaukan cahaya tersebut Membuat sepasang metapet wong sin kiam Tio Hok Toan tak sanggup untuk dipentangkan kembali Dengan perasaan terkesiap Tio Hok Toan segera berteriak Sambil tertawa dingin Leong Tian Im segera mengejek Sekarang aku akan menyuruh kalian saksikan betapa lihainya senjata nomor satu di kolong langit ini Pat wong sin kiam Tio Hok Toan menggetarkan pedangnya Dan secepat sambaran kilat melancarkan 7-8 buah bacokan kilat Semua ancaman tersebut dilakukan dengan kecepatan luar biasa sekali Dan kehebatan yang menggetarkan sukma Padahal hakikatnya tiada peluang barang sedikit pun juga Hawa serangan Leong Tian Im membukit senjatanya didorong ke depan dengan kemampuan yang luar biasa Padahal waktu itu Tio Hok Toan sedang menggerakkan pedangnya untuk melakukan pertolongan untuk menyelamatkan diri Dengan wajah berubah hebat karena terkesiap secara beruntun tubuhnya mundur beberapa langkah ke belakang Traang mendadak terdengar suara bentura nyaring di tengah udara Serem tetan cahaya pedang tahu-tahu mencelat ke tengah udara Dan belakang menembusi atap perumas sehingga tinggal gagang pedangnya saja yang bergetar di tengah udara Kau Tio Hok Toan berseru dengan perasaan terkesiap HMM, jika aku ingin membunuhmu, maka hal ini bisa kulakukan semudah membalikan tanganku sendiri Tapi aku tak ingin berbuat demikian kata Leong Tian Im dingin Pelan-pelan Tio Hok Toan berhasil juga mengendalikan perasaannya Ia bertanya Benda apa yang kau kenakan di tanganmu itu cincin maut Oh, pelan-pelan Pat Wong Sin Kiam Tio Hok Toan menundukan kepalanya tanpa menjawab Dia seakan-akan sedang memikirkan suatu persoalan Bibirnya bergetar keras Lama kemudian ia baru berguman seorang diri Cincin maut Titik cincin maut Kalau begitu adalah titik Sementara itu Yeau Toa Hiong merasakan hatinya bergetar keras Setelah menyaksikan saudara angkatnya Pat Wong Sin Kiam Tio Hok Toan Turut menderita kekalahan total Dengan cepat pedangnya dicabut keluar Kemudian serunya Orang si Leong Sungguh hebat kepandaian silatmu Yeau Tong Keh Bila kau bersikeras hendak turun tangan Tentu saja aku harus mengiringi kehendakmu itu Kata Leong Tian Im dingin Cuma sebelumnya aku hendak berkata lebih dulu Sebentar bila pertarungan telah berlangsung Dan ada seseorang yang terluka Atau mati Jangan salahkan aku Leong Tian Im tidak menerangkan sebelumnya Yeau Toa Hiong tertawa terkekeh He-eh, he-eh, he-eh Tak usah banyak berbicara Yang soal ini tak usah disinggung-singgung Terlukanya Chiang Pang telah membangkitkan Hawa nafsu membunuh dari Yeau Toa Hiong Kekalahan dari Pat Wong Sin Kiam Tiohok Toan Membuat Yeau Toa Hiong merasa amat sedih Keadaan seperti ini Yeau Toa Hiong Perkampungan keluarga Yeau bakal hancur hari ini Maka dengan hawa nafsu membunuh Menyelimuti seluruh wajahnya Yeau Toa Hiong berseru dengan gusar Orang Si Leong Kau berani membuat keonaran di dalam perkampunganku Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak cerdik Setelah pihak Toa Hiong rumah mendesaknya dengan perkataan-perkataan yang memojokan padamlah niat Leong Tian Im untuk memimpinnya kembali ke jalan yang benar Dia tahu hal tersebut merupakan suatu yang tak mungkin terjadi Karenanya setelah mendengus Serunya dingin Yeau Cheng Chu Apakah kau bersikeras hendak mengorbankan segala sesuatunya untuk bermusuhan denganku Mungkinkah bagiku untuk lepas tangan Yeau Toa Hiong tertawa seram Kau datang ke perkampungan kami untuk melukai orang Tindakan mood tersebut pada hakikatnya tidak memandang sebelah mata pun terhadap aku orang Xie Au Cukup berdasarkan hal ini Aku tidak bisa harus mencampurinya Leong Tian Im mengernyitkan alis matanya yang tebal Dari dasar hatinya muncul segulung api amarah yang tak diketahui dari mana datangnya Sekulung senyuman hambar segera tersungging di ujung bibirnya Ujarnya kemudian dengan suara dingin Yeau Cheng Chu, kau tak akan mampu untuk mengatasi persoalan ini Bahkan Kuan Lok Kahi sendiri pun tak berani bersikap begini kurang ajar kepadaku Apalagi kau, hahaha Ingatlah kau tak lebih hanya seorang kepala kampung kecil Yeau Toa Hiong benar-benar merasa gusar sekali Sehingga sekujur tubuhnya gemetar keras, teriaknya keras-keras Kau terlalu menghina orang kemarahannya pada saat ini telah memuncak Padahal hakikatnya dia seperti melupakan semua kelihayan Pedangnya segera diputar kencang membentuk serentetan cahaya tajam di angkasa Lalu dengan jurus Kiam Im Teng Hong Bayangan pedang melesat di udara Langsung membacok ke tubuh Leong Tian Im Cheng Chu, terpaksa aku harus membuat kesalahan kepadamu Seru Leong Tian Im sembari mengigus ke samping Senjata patung Kimo Sin Jin yang berada di tangannya digetarkan Membentuk selapis cahaya emas yang segera menyelimuti seluruh angkasa Seketika itu juga serangan pedang dari Ye Auto Ahiong berhasil didesak kembali ke belakang Ye Auto Ahiong semakin terkesiap lagi menyaksikan serangan Kiam Im Teng Hong Yang dilancarkan olehnya itu berhasil dipunahkan lawan secara begitu gampang Dengan tubuh gemetar keras dia lantas mengigus ke samping sambil melancarkan sebuah bacokan Bayangan cahaya meluncur di udara Leong Tian Im tahu-tahu sudah melayang keluar dari kepungan cahaya pedang iawan Senjata Kimo Sin Jinnya diputar setengah lingkaran busur lalu dibacokan ke dada lawan Teriying, diiringi dentingan nyaring Tubuh lawan yang baru berdiri tegak segera mundur ke belakang Kemudian mendengus berat-berat Ketika Ye Auto Ahiong mencoba untuk melirik sekejap ke atas pedang sendiri Tampak ujung pedang tersebut telah gumpil sebesar ibu jari Kenyataan ini membuat hatinya ia makin terperanjat lagi sehingga paras mukanya berubah hebat Ditatapnya wajah Leong Tian Im dengan ketakutan Dengan cepat pikirnya, aku benar-benar telah berjumpa dengan musuh tangguh nomor sini di dunia ini Berbicara soal kepandayan silat Aku merasa tak mampu untuk menandingi dirinya Tapi kalau aku disuruh menyerah kalah HMM aku Ye Auto Ahiong lebih suka mati daripada melakukan pekerjaan semacam ini Leong Tian Im telah menggetarkan senjata mestikanya sambil mengawasi lawannya lekat-lekat Dengan tenangnya dia menunggu datangnya serangan mematikan dari pihak lawan Akan tetapi, walaupun sudah ditunggu sekian waktu, ternyata pihak lawan sama sekali tidak bermaksud untuk melanjutkan serangannya Ye Auto Ahiong mengayunkan pula pedangnya sambil mengawasi lawan dengan wajah serius Dalam hati kecilnya sudah tumbuh sedikit perasaan takut Rasa takut itu munculnya sangat aneh Dia tahu bila persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara baik Niscaya perkampungan keluarga Ye Auto yang aman tentram ini akan hancur berantakan berkeping-keping Itulah sebabnya mau tak mau dia harus bertaruh Mempertaruhkan seluruh harta kekayaan serta kedudukannya dalam perkampungan tersebut Ketika Pat Wong Sin Kiam Tio Hok Toan menyaksikan kedua orang itu masih bermaksud untuk melanjutkan pertarungan buru-buya Dia menerobos maju ke depan, kemudian sambil mengerutkan alis matanya, dia berjalan mendekati Ye Auto Ahiong Cheng Chu, harap kau jangan turun tangan lagi serunya agak emosi Mengapa tanya Ye Auto Ahiong? Tio Hok Toan menghela nafas panjang 2 AAAI, Cheng Chu Apakah kau belum bisa melihat siapa gerangan pemuda itu? Waktu itu, Ye Auto Ahiong sedang diliputi oleh amarah yang berkobar-kobar Pada hakikatnya dia tidak berkesempatan untuk memikirkan persoalan tersebut Maka setelah mendengar perkataan dari Tio Hok Toan, dia mendengus berat-berat HMM, paling banter hanya seorang pemuda yang tak tahu diri Apanya yang patut dilihat Leong Tian Im naik dah setelah mendengar ucapan itu Serunya kemudian sambil menahan gram Apakah kau bilang? Waktu itu Tio Hok Toan sudah mengetahui asal-usul serta kedudukan Leong Tian Im Melihat kedua orang bersiap sedia melangsungkan pertarungan lagi Buru-buru dia menggoyangkan tangannya berulang kali sambil berseru Cheng Chu, dia putra Leong Xiao Tian apa Ye Auto Ahiong berseru gemetar Kau bilang dia adalah putra Tio Hok penolong dengan pandangan hampir tak percaya Dia memandang sekejap ke arah Leong Tian Im Kemudian sambil menggelengkan kepalanya dan menghela nafas Katanya lagi, Saudara Tio Kau jangan bergurau Persoalan ini luar biasa sekali pengaruhnya Siapa bilang aku berbicara sembarangan? Aku mempunyai bukti dan semuanya itu merupakan kenyataan Kata Tio Hok Toan dengan wajah amat serius Sementara itu Leong Tian Im turut menjadi tertegun Dia menganggap asal-usulnya merupakan suatu teka-teki yang tidak diketahui orang Bahkan hingga kini dia sendiri pun tidak tahu ayahnya mati di tangan siapa Apalagi nama ayahnya juga hampir tidak diketahui orang Tapi hari ini dia mendengar nama ayahnya disebut oleh Tio Hok Toan Tak heran kalau si anak muda itu menjadi amat terkejut dibuatnya Segera ditatapnya Tio Hok Toan dengan perasaan tercengang Setelah itu serunya Dari mana kau bisa mengetahui nama ayahku dengan wajah sedih Tio Hok Toan berkata Ayahmu adalah saudara angkat kami Sedang kami bersaudara pernah menerima budi kebaikan dari ayahmu Budi tersebut belum pernah kami balas hingga kini Untunglah hari ini kami dapat berjumpa dengan keturunannya Bayangkan saja bagaimana mungkin aku tak merasa gembira Ya Uto Ahiong masih belum percaya dengan saudaranya itu Terdengar ia berseru lagi Saudara Tio Dari mana kau bisa tahu kalau dia adalah putra Lyong Siautian Tio Hok To Su tertawa getir Masa kau masih belum menyaksikan cincin maut yang dikenakan olehnya itu? Cincin tersebut milik keluarga Lyong Di saat Siautian menjumpai musibah dulu Bukankah pemilik cincin yang telah menyelamatkan kita Benar, kenapa aku bisa melupakan akan hal itu? Seru Ya Uto Ahiong kemudian Dipandangnya Lyong Tian In sekejap dengan perasaan menyesal Kemudian ia berkata Lyong Siaw Hiap, maafkanlah dosa serta kesalahan kami Seandainya aku Ya Uto Ahiong tahu kalau kau adalah putra tuan penolongku Lyong Siautian Sekalipun aku diancam dengan golok pun tidak akan bertarung denganmu Mari, mari tidak bertarung kita tak akan saling mengenal Mari kita meneguk secawan orang ini benar-benar seorang lelaki yang berjiwa terbuka Setelah mengetahui kalau Lyong Tian Im adalah putra tuan penolongnya Seluruh perasaan dendamnya segera punah tak berbekas Buru-buru dia menitahkan orang untuk menghidangkan arak Kedua belah pihak pun segera minum arak dengan riangnya Tentu saja kali ini tiada pendapat yang meledak-ledak Tiada pula suasana sindir-menyindir Dalam perjamuan, Lyong Tian Im terbayang kembali akan kematian ayahnya yang mengenaskan Suatu perasaan sedih dan menderita yang amat sangat segera menyelimuti hatinya Kenangan sedih serta penderitaan yang pernah dialaminya sejak kecil Membuat pemuda itu bermuram durja dan diliputi perasaan sedih yang sangat mendalam Setelah menghela napas panjang, dia pun bertanya Bagaimana ceritanya kalian berdua hingga dapat berkenalan dengan ayahku A-A-I tanda seruhlah napas panjang rendah dan murung bergema dari mulut Tiohok Toan Sepasang matanya ikut berkaca-kaca pula, katanya sedih Ayah Mut pernah melepaskan budi yang amat besar kepada kami bersaudara Sebab beliaulah yang telah memberikan hidup baru untuk kami Kejadian ini berlangsung pada belasan tahun berselang Andai kata tiada pertolongan dari ayahmu Aku dan Ye A-U Cheng Chu tak akan hidup hingga hari ini Leong Tian Im tertegun Kemudian serunya, sebenarnya apa yang telah terjadi Tiohok Toan tertawa hambar Kejadian lampau berlalu bagaikan asap Bila dibayangkan kini rasanya tinggal sisa-sisa tipis Dalam waktu yang singkat 20 tahun sudah lewat Dari usia pertengahan pun kami telah menjadi tua A-A-I, waktu memang berlalu dengan cepat di dalam benaknya Segera muncul kembali kenangan di masa lampau Kejadian yang sudah lewat satu demi satu muncul kembali dari hatinya Dan melintas dalam benak kakek itu Peristiwa tersebut berlangsung amat lama Mesti sudah lama namun kejadian tersebut tidak menjadi pudar Dengan beralihnya seng waktu Malah sebaliknya kedua orang itu setiap saat Hampir selalu terbayang dalam benak mereka berdua Terutama bila malam yang sepi telah tiba Ye A-U Toa Hiong dan Tiohok Toan Selalu akan menyinggung kembali peristiwa tersebut Dan membicarakan musibah yang menimpa diri mereka itu Rupanya di masa masih muda dulu Ye A-U Toa Hiong serta Tiohok Toak adalah jago-jago lihai Yang khusus melakukan pekerjaan pengawalan barang kiriman gelap Berhubung kedua orang ini tidak bergabung dengan sesuatu perusahaan Atau mendirikan suatu kantor Maka jarang sekali ada orang persilatan yang mengetahui pekerjaan mereka yang sebenarnya Orang-orang persilatan yang tahu Kedua orang jago lihai ini seringkali mondar-mandir di pelbagai daerah Dan mempunyai hubungan kontak dengan pelbagai partai dan perguruan besar dalam dunia persilatan Oleh sebab mereka sosial, banyak teman serta partai bergaul Karena banyak teman serta hubungan merupakan modal dasar bagi orang yang melakukan pekerjaan ini Maka dimanapun mereka sampai, temannya selalu membantu Terima kasih telah menonton!